Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we will call you about Farnier Calipur This is a Farnier Calipur And the last one Of course can kill Adalah jangka sorong Ini adalah mitra-nitra This is a Farnier Calipur Dan mari kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong Pangkai ukur kedalaman Skala utama Skala nonius Tombol kunci Rahang sorong bawah Rahang tetap bawah Rahang sorong atas Rahang tetap atas Penggunaan jangka sorong adalah Untuk mengukur satu benda dari keseluruhan Dengan cara rapi Untuk mengukur di dalam suatu benda Yang biasanya berumpa-lumpa Pada pipa Maupun lainnya Dengan cara di dalam suatu benda Skala utamanya adalah 0,7 cm Skala noniusnya adalah 5 dikali 0,01 cm Maka hasilnya 0,05 cm Ditambah 0,7 cm Sama dengan 0,7 cm Ini adalah rangka Ini kunci penyetelan Uang ukur gerak Uang ukur tetap Skala utama Skala nonius Lagi putar Lagi putar halus Ini yang menggunakan mikrometer teguh Iyalah Salah dipercangga yang sekerjanya Dalam ukurannya Skala utama 0,04 mm Ini yang menggunakan mikrometer teguh Misalnya Skala noniusnya Adalah 9,05 mm Skala utamanya Adalah 45 Dikali 0,01 cm Hasilnya adalah 0,04 Adalah 9,05 Ditambah 0,45 Sama dengan 9,35 Tempat beban Tombol kalibrasi Pemberat Dengan neraca Karis keseimbangan Fungsi neraca Ampelangan adalah Untuk mengukur Masa benda Atau logam Dalam praktik Laboratorium Kapasitas benda Yang disimbang Dengan menggunakan Neraca ini Adalah 311 gram Batis ketensi Neraca Ampelangan Itu 0,1 gram 100 gram Ditambah 20 gram Ditambah lagi 2,9 gram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.